Intro Di tengah ramainya perbincangan soal penimbunan masker, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga disebut ikut menimbun masker. Dan menurut Tri Risma hal itu dilakukannya sejak merebaknya wabah corona di Kota Wuhan, China. Ternyata ada kejadian wabah, saya tanya dengan Dinas Kesehatan, maskermu itu tolong bagi ke puskesmas minta bagi ke kelurahan, supaya nanti kalau ada kejadian itu lebih cepat. Jadi sekarang di kelurahan nyimpannya, jadi bukan terus aku nimbun nopo. Nimbun nopo rek. Dan itulah penjelasan dari Wali Kota Surabaya, Bu Risma. Dan di Prime Show Witi Rakusno saya punya tambahan 2 narasumber lagi. Kalau tadi di segmen sebelumnya sudah ada Bang Abed Nego Tarigan, PLT Deputi 2 KSP. Dan kemudian ada Hermawan Saputra, ini Mas Hermawan, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Selamat malam, Mas. Dan ada di bangku audiens, ini adalah Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang. Pak Abed Nego ini kan bahkan Bang kalau misalnya kita lihat dari pernyataannya Bu Risma, enggak kok enggak nimbun gitu ya. Tapi yang namanya kekhawatiran kalau kita balik kepada masyarakat, itu bukan cuma soal masker, bukan soal pangan. Tetapi orang melihat ini kan masa puncaknya kelihatannya masih lama. Apakah akan ada antisipasi pemerintah, intervensi kegiatan masyarakat yang membuat masyarakat menjadi tidak panik, lebih tidak panik gitu ya. Misalnya meliburkan sekolah atau apapun, tetapi membuat masyarakat itu lebih percaya bahwa memang mereka tidak akan terkena. Nah, terkait dengan intervensi itu tentu seperti kami sampaikan di beberapa kesempatan misalnya untuk pengamanan border kita juga terus diperbaiki, diperkuat. Di perbatasan ya, tapi di perbatasan kita luas Bang. Iya luas, makanya itu juga sampai ada pemikiran kita untuk bagaimana, tetapi kan kalau kita lihat titik-titik masuknya itu Batam, Jakarta, Bali, Makassar itu sama Bitung ya. Kalau yang lain itu relatif sebenarnya cukup-cukup rendah gitu, tidak seintensif di wilayah-wilayah itu, tidak sebanyak. Nah, kalau misalnya seperti itu bahwa itu sudah coba dijaga ya, apalagi apakah kemudian ada kemungkinan meliburkan anak sekolah? Belum, karena memang sampai dengan sekarang itu kan yang dibutuhkan sekolah itu adalah panduan-panduan sebenarnya, yang itu yang lebih mudah dipahami, lebih mudah diakses. Nah, ini yang juga terus di, sebenarnya panduan-panduan itu sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Memang ada banyak masukan bahwa penting panduan yang lebih simpel, lebih menarik, terutama buat anak sekolah dan lain sebagainya, sehingga mereka mengambil peran aktif. Nanti masyarakat pasti banyak akan menceritakan soal partisipasi ini. Karena yang di dalam konteks virus COVID-19 ini, itu kan sebenarnya sampai sekarang kan belum ditemukan vaksinnya. Dan semua itu karena perbaikan kualitas lingkungan maupun kualitas kesehatan tubuhnya. Ini kan artinya memang peran serta masyarakat itu menjadi sangat signifikan. Sebelum kita masuk ke sana, kalau tadi dibilang bahwa ini kan perbatasan kita dijaga lebih ketat begitu. Dan juga tadi kalau aktivitas sekolah masih belum diliburkan, panduan yang diperlukan. Bagaimana dengan orang-orang yang datang dari epicentrum atau negara-negara yang mulai banyak ditemukan virus corona ini? Apakah akan ada protokol yang banyak? Ada-ada protokol dengan misalnya travel history mereka harus diisi. Terus kemudian juga sebenarnya kan kita gak baik aja yang menyampaikan ya. Sudah banyak juga yang kita pulangin sebenarnya. Hanya kan gak mungkin kita umumin. Dari negara-negara yang memang sudah suspeknya banyak. Dan kemudian ditemukan ya di ini gitu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini tentu gak mudah dikomunikasikan karena ada berkaitan dengan soal-soal komunikasi diplomatik dan lain sebagainya. Tetapi prinsipnya memang kita berupaya semaksimal mungkin yang dari wilayah-wilayah epicentrum itu bisa dikontrol sedemikian rupa. Nah, sebentar saya harus tanya ke Bang Nabil. Bang ini kan kemudian sempat masyarakat itu bingung karena menganggap ada kesimpang siuran informasi dari pemerintah. Kalau sekarang ini sudah ada satu senter gitu ya, maunya dua kali jumpa pers. Apakah ini sudah cukup? Artinya ada progres dari pemerintah? Ya, saya sejak awal selalu mengkritik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang kemudian pola komunikasinya kurang baik terhadap masyarakat. Sehingga Pempresiden sampai menunjuk Pak Amati Uriantus bagi jubir. Ya, itu kan sudah lewat. Ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah namun belum maksimal. Harus maksimalnya seperti apa? Banyak hal lah ya, kalau informasi-informasi tentang Corona ini kalau hanya disampaikan secara konservatif, ini masyarakat tidak akan aware. Apa sih yang artinya konservatif itu Bang? Contoh gini, menyampaikan informasi tentang Corona hanya disampaikan di websitenya Kemenkes, Instagramnya Kemenkes. Orang mana akan aware. Harusnya gimana? Atau influencer gitu loh. Ini ada konfresi pers loh, artinya media itu akan diminta untuk atau misalnya memang menerima update terus-terusan. Ya, itu konservatif. Tetap konservatif. Kalau misalnya contoh begini, Presiden kemarin akan menggunakan 72 miliar untuk membayar influencer untuk menarik wisatawan dari luar negeri ke sini. Gunakan dong untuk Corona, itu kan bisa juga. Artinya kita menggunakan influencer dari kita sendiri? Ya, betul. Abang mengusulkan katanya Atta Halilintar begitu? Tuh, ada Atta Halilintar, ada Didi Kempot banyak sekali. Ini kan ada stafsus milenial sebenarnya Bang Abed Niko. Ini tidak mau dimanfaatkan kalau kita mau melihat cara-cara yang lebih progresif, lebih kekinian lah. Ya, dan itu sebenarnya dalam proses ya misalnya kayak tadi ini sebelumnya. Kalau dalam proses ketelatan begitu ya Bang? Artinya kan begini, misalnya pertanyaan saya juga secara kritis misalnya. Ada iklan layanan masyarakat gak di TV soal ini? Artinya dari media. Dari media juga kan jadi juga, jadi ada PR gitu loh. Misalnya di billboard-billboard yang ada kewajipan bahwa sekian persen waktunya itu dalam setahun harus iklan layanan masyarakat, ada gak diambil? Kan gak ada juga gitu loh. Jadi ini ada banyak PR tanggung jawab bersama yang juga harus dibereskan. Misalnya tadi sore saya dan apa mendampingi Pak Kepala Staff rapat juga dengan beberapa provider telekomunikasi. Mereka memberikan bantuan untuk bagaimana memperkuat akses informasi dan komunikasi kita. Sehingga nanti akses informasi-informasi tadi itu lebih mudah diakses. Mas Hermawan, kalau cara ini yang mau ditempu oleh pemerintah ada perbaikan kata Bang Nabil. Kira-kira cukup gak untuk menekan kepanikan masyarakat terhadap pemerintah? Iya ini kan kejadiannya sudah masuk hari ketiga ya yang terkonfirmasi ya. Sekarang udah tanggal 5. Artinya cukup banyak sebenarnya progres yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun ada juga hal-hal yang harus kita perbaiki. Yang diperbaiki harusnya apa? Contoh ada dua pendekatan yang harus diperbaiki. Pertama pendekatan provider. Pendekatan provider ini kan udah diumumkan. Dari 100 di awalnya yang dipersiapkan rumah sakit menjadi 132. Artinya rumah sakit 7 kan ya? Provider ini rumah sakit 7 kan? Ya justru saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini kurang lebih 3.000 rumah sakit lebih. Lebih dari 3.000 rumah sakit. Artinya apa? Dengan rentang kita dari Sabang sampai Merauke, 3.000 rumah sakit ini pertanyaannya siap atau tidak? Mestinya siap. Karena rumah sakit itu ada pendekatan akreditasi rumah sakit. Di dalam chapter akreditasi rumah sakit itu ada salah satu pencegahan dan pengendalian infeksi. Artinya secara normatif 3.000 rumah sakit itu mestinya ready. Secara teori harusnya iya ya. Tapi di lapangan seperti apa mas? Nah ini kan menjadi specific case karena menyangkut corona. Dengan adanya sensitivitas kasus ini, maka pemerintah memilih hanya 100 sampai 103 sampai hari ini yang dipersiapkan. 132 ya. Pertanyaannya, ini juga menjadi PR yang harus dioptimalkan. 132 rumah sakit ini di daerah mana? Titik-titiknya di mana? Apakah titik-titik yang dipersiapkan ini sejalan dengan prediktif akan terjadinya potensi suspek atau bahkan terkonfirmasi? Sebentar, itu harus dijawab dulu Bang Abel. Apakah titik pilihan ini memang sesuai dengan perkiraan itu? Iya, secara umum sama ya. Artinya konsentrasi-konsentrasi itu dari 132. Dan kemudian juga Kemenkes kan sudah sebenarnya menyebarkan berupa informasi yang bisa disebar melalui WA dan lain sebagainya. Yang bisa digunakan juga kita posting ke Instagram kita dan seterusnya. Itu sudah ada dikeluarkan oleh Kemenkes. Kalau dari sisi rumah sakit, kalau dari sisi tenaga medisnya sendiri, kira-kira siap gak? Fasilitas rumah sakit pun berbeda-beda. Kalau itu yang disampaikan oleh Kemenkes kepada kami, itu memang yang 132 ini disiapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan itu, itu dengan kesiapan yang ada. Nah, hanya kan menjadi catatan di kita, orang jangan membayangkan bahwa pemeriksaan itu dilakukan di setiap rumah sakit-rumah sakit itu. Tetapi seluruh spesimen itu akan dikirim ke pusat untuk diperiksa di pusat labnya Kemenkes. Nah, ini juga soal pemusatan hasil pemeriksaan lab. Dengan luas kita seperti ini, kira-kira itu orang akan menganggap mau ada kontrol informasi dari pemerintah. Mas Iremawan? Sebentar, Amerika juga satu di Atlanta. Sekarang baru mulai dia? Dia sekarang sudah lebih? Iya, tetapi juga harus kita ingat Amerika segede itu juga, penduduknya lebih banyak dari kita, juga satu diterapkannya. Dan ini kan nanti akan kita lihat perkembangannya. Karena kita tahu juga sebenarnya Erlangga juga punya potensi, gitu ya. Erlangga gitu loh. Dan kemudian juga ada lembaga lab-lab lain yang juga punya potensi untuk itu. Oke, Mas Iremawan tadi, bahwa Amerika kemudian tadi satu baru kemudian membuka setelah ada yang meninggal, begitu ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang masih mau dilihat, apakah ini kira-kira terlambat atau tidak? Melihat dari luasnya dan bagaimana potensi naiknya kasus ini? Ya, mengenai persiapan itu behind ya, sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Persiapan itu boleh jauh-jauh hari. Tetapi memang kalau kita berangkat dari case-nya sekarang kan masih hanya cuma dua ya yang terkonfirmasi. Tetapi ada... Ya, empat yang sembilan sebenarnya yang di World Cruise ya. Ya, suspek, masih suspek. Artinya kita tidak berharap akan bertambah kasusnya, tetapi kewaspadaan itu penting. Kalau persoalan lab untuk memastikan ini terkonfirmasi atau tidak, satu itu sebenarnya cukup. Tetapi persoalan bukan di situ, pada sistemnya, alert sistemnya. Tadi, alert sistem dan juga bagaimana transfer dari pemindahan sampel itu tentunya harus kualiti kontrolnya jelas ya. Ya, betul. Nah, ini kan bagian yang saya sebut dari provider approach tadi ya. Nah, persoalan sekarang lagi ya, tadi berkaitan dengan dua hal. Saya menyampaikan pertama provider approach, yang kedua itu adalah community approach. Nah, di community approach ini apa yang sudah kita lakukan? Komunitas. Komunitas. Padahal ini kan kasus infeksi ini kan berkaitan erat dengan gaya kita. Perilaku hidup bersih dan sehat. Menghindari hal-hal yang tidak perlu. Kemudian masyarakat aware dengan kesehatan, menjaga vitalitas dan seterusnya. Ini kan bicara komunitas. Nah, yang ingin harusnya ke depan gitu ya, kita sama-sama memperkuat. Ini bukan hanya pemerintah. Tunggu, ini ada ide influencer misalnya. Terus kemudian pemanfaatan status milenial yang harusnya bisa dipergunakan untuk gaya kekinian. Ini salah satu yang patut didukupi. Buat saya itu sesuatu yang menarik. Bahkan saya sudah bertanya sama Mas Abed itu. Itu kita memiliki banyak staff khusus loh Presiden. Dan dengan tampilnya beliau-beliau itu, staff khusus ini sebenarnya akan memberi sebuah warna baru. Bahwa pendekat ini walaupun kita ini menghadapi kasus yang cukup berat dan sulit. Tapi entertain milenial kita bisa menghibur loh. Paling tidak menenangkan kita di saat buying panic seperti ini, kira-kira begitu. Ya, kalau misalnya saya balik ke Bang Nabil. Kalau yang dikritik kemarin-kemarin itu kan masalah soal mekanisme atau sistem komunikasi dari pemerintah. Kalau kemudian disampaikan oleh Mas Yenemawan tadi, lebih pada soal kesiapan rumah sakit. Itu apakah ada kritik tertentu atau percayakah memang semua rujukan itu sudah siap? Saya kemarin baru saja bertemu dengan Kementerian Kesehatan, ada Menteri, ada para dirjen disitu. Saya melihat kesiapan dari pemerintah cukup baik. Cukup baik itu ukurannya apa? Cukup baik itu artinya ada 132 rumah sakit rujukan dengan 155 bed yang ada. Dan ini saya pikir cukup dengan jumlah pasien yang suspect corona. Tapi itu ada soal penyakit infeksi loh, artinya fasilitasnya infrastrukturnya harus siap. Adi sendiri sempat tadi ngobrol bahwa perawatnya itu sempat kehabisan masker. Begini, maksud saya artinya dalam menentukan rumah sakit rujukan ini juga tidak mudah. Ada standar-standar atau protokol-protokol yang harus dipenuhi. Kita punya ribuan rumah sakit tapi juga tidak sembarangan dalam menentukan rumah sakit. Tapi yang perlu saya sarankan kepada pemerintah adalah bagaimana masing-masing rumah sakit rujukan ini melakukan simulasi. Misalnya ada pasien suspect corona, ini seperti apa? Artinya dengan simulasi masyarakat akan yakin bahwa ini benar-benar siap. Nah ini apakah sudah dilakukan atau belum? Apakah ini artinya kemudian memang dari DPR mau merencanakan ada khusus des corona? Ya, kita sudah membentuk semacam tim kecil yang kemudian setiap saat kita berkomunikasi dengan kebetulan kesehatan dan memastikan bahwa satu pintu informasi tentang corona ini. Jadi jangan sampai kemudian informasi soal coronavirus ini berbeda-beda. Dan kita juga pemerintah saya berharap ego sektoral masing-masing kementerian lembaga termasuk kepala daerah ini juga harus dihilangkan. Ini persoalan kita bersama bukan hanya pemerintah. Nah kalau sekarang Bang Abed saya kembali kepada Anda, bagaimana sih meyakinkan masyarakat bahwa update atau pemukah tahiran data terhadap corona ini memang dilakukan secara transparan? Ada soal kepercayaan publik yang sempat runtuh sebelum ada pengumuman dua orang terinfeksi positif corona. Bagaimana orang yakin soal transparansi? Kalau itu ya memang kami mengumumkan apa yang memang ada yang ada terjadi kan kita harus ingat juga sebelumnya masih negatif semua ini pemerintah gak transparan. Ketika diumumkan kemudian ini kebobolan gitu loh. Kan ini semua hasilnya hasil lab. Karena ketika bicara kita soal virus ini ini semua kan berdasarkan fakta dan yang memang diperiksa secara lab ya gak bisa kita ukur-ukur sendiri. Nah oleh sebab itu kami di kantor staff presiden khususnya gitu memang mendorong untuk secara terus-menerus itu memberikan informasi. Jadi setransparan mungkin terhadap kasus apapun yang terjadi terkait itu? Kalau enggak kan kita tutup-tutupin aja dua ini kok. Penduduk kita 260 juta loh. Ya gitu loh artinya kan seapapun sekecil apapun itu pasti kita akan informasikan gitu. Artinya kami di pemerintahan sampai hari ini gak ada diskusi punya kepentingan untuk menutup-nutupi. Karena pasti backfire-nya itu akan besar sekali tuh ke pemerintah gitu ya. Apalagi sekarang era media sosial, influencer-nya banyak begitu ya. Jadi yang melihat juga memonitor juga banyak sekali. Tadi kita dirikan sewaktu mulai meningkat kasus ini kita mendirikan pusat informasi terpadu di KSP itu. Bekerja sama dengan kementerian, Kemenkes, Kemenko, PMK dan seterusnya. Dan kemudian juga Presiden mengeskalasi setelah ada kejadian itu menunjuk juru bicara. Karena kan kalau Menteri ini ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan daripada kemudian satu sama lain kemudian berbeda informasi ya? Iya karena berbeda informasi sebenarnya enggak ya. Kalau dalam arti yang sangat ekstrim gitu ya. Sangat ekstrim. Jadi kalau kita lihat itu kan inisiatif-inisiatif yang diambil itu, itu juga tidak mereferensi, menggunakan referensi yang cukup. Misalnya seperti di pemerintah daerah. Hampir semua yang ngomong di pemerintah daerah itu kan pejabat politiknya. Nah coba lihat pejabat birokrasinya, ada enggak ngomong yang aneh-aneh? Nah terkait dengan soal pejabat di daerah dan pejabat pusat. Ini kita juga melihat ada sempat tidak kurang sinkronisasinya informasi. Masukan untuk ke pemerintah dari Mas Hermawan. Iya tentu hal ini juga sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Bahkan Bang Abert juga sudah pernah saya sampaikan. Bahwa PR kita di belakang layar yang tidak tampak di publik memang adalah konsolidasi pemerintahan. Terutama kaitannya dengan stakeholder non-kesehatan. Karena health problem is beyond health gitu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya tentu saja artinya ini kan satu kesatuan. Kita ini bukan menghadapi kepentingan ekonomi loh, bukan kepentingan pariwisata loh, bukan kepentingan bagi-bagi kue loh. Tapi ini kasus yang bisa menjangkiti siapapun. Artinya kementerian dalam negeri harusnya lebih punya turun tangan begitu ya. Intervensi supaya informasinya dari pusat sampai ke daerah yang sama. Baik ya, terima kasih Mas Hermawan dan juga Bang Abednego. Pak Nabil, terima kasih Bang Nabil. Tetaplah bersama kami di Prime Show with Irakusno. Kami akan kembali sesaat lagi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa terhindar dari paparan virus corona ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!